Assalamu'alaikum guys selamat ini siang disini jadi siang ini saya mau tunjukin worksopronita sekalian mengenalkan tentang mesin yang ada di worksopronita let's go kita mulai ini dari ruang atas nah ini adalah ruang mesin atau workshopnya Ronita jadi kita ada di bawah ini semua lebih untuk cetak pokoknya produksi produksinya Ronita disini yang yang cetak-cetak ya gitu tapi nanti ada beberapa finishing yang enggak di ruangan ini Nah kita bahas dulu dari mesin yang ini nih nih mesin Eco solvent printer Eco solvent DX7 tapi ini mesin udah laku jadi hari ini nanti malam udah ambil konsumen yang udah membelinya semoga di sana jadi mesin yang bermanfaat barokah ke konsumennya terus eh oke nah maju dulu ke mesin yang satu ini pertama ini dulu ini bahan-bahan jadi kita nyimpen bahannya di sini di belakang mesin biar enak terutama untuk bahan yang udah dibuka ada yang berdiri ada yang kita gantung seperti ini eh pokoknya memaksimalkan space aja dengan digantung seperti ini kita lebih efisien tempat lebih enak nah ini adalah mesin UV cuman sekarang lagi nggak ngeprint lagi nunggu bahan di atas ini mesin UV yang bisa ngeprint di semua stiker semua stiker semua jenis bahan stiker hampir walaupun nggak semuanya ada saat ada satu dua yang mungkin nggak bisa tetapi hampir semua bahan dia bisa Oke lanjut lagi kita ke printer yang satunya lagi kita kenalin dulu printer-printernya nah ini ini adalah printer EcoSolven ini untuk ngeprint stiker ngeprint foto ngeprint spandu ngeprint Oscar ngeprint apa aja bisa sama seperti yang disana tadi tetapi bedanya dia bahannya harus yang coated yang sudah dikhususkan untuk digital print memang ada beberapa bahan yang dia bisa bisa print walaupun tidak di coating gitu tetapi biasanya hasilnya kurang maksimal nah disarankan kalau ini pakai printer yang ini jenisnya EcoSolven ini jenisnya EcoSolven itu pakai bahan-bahan yang udah di coating atau udah eh di spesialisasikan memang untuk printer EcoSolven ini tintanya ada sembilan kita pakai sembilan warna tintaori dari Jepang dari Epson tentunya gitu ya jadi komposisi warnanya ada sembilan tuh sehingga hasil printingnya cerah-cerah di saya nggak tahu dia untuk apa dia ngeprint satu meter di Ronita itu kalau printing stikernya adalah meteran ya jadi kita lembaran meteran kalau yang paling kecil ukurannya itu di A3 plus A3 plus Oke dari sini kita kesini dulu deh yang deket nah ini mesin cutting nanti setelah di print setelah di print tuh di biasanya setelah di print kayak gini di cutting juga tetapi sebelum di cutting ada proses laminasi yang disana nih lagi mau jalan nah ini proses cutting ini menggunakan print apa digital ya cutter terdigital plotter biasanya nyebutnya kita pakai dari graptek juga dari Jepang hasilnya biar presisi bagus karena mesin ini sudah terbukti lah canggih ininya Oke terus kita maju ke sedikit kesini sini ini adalah persiapan cetak jadi kita dari komputer langsung ke printer ya karena itulah disebut digital Oke sembari nunggu si Bang Asmik ini Bang Asmik ini lagi mau menyiapkan laminasi kita jelaskan dulu mesinnya nih ini mesin laminasi untuk memberi lapisan anti gores jadi fungsi utamanya ini untuk memberikan lapisan anti gores terhadap cetakan yang kita cetak disana tadi di stiker tadi nah kalau yang sonono yang merah itu yang printer merah itu dia enggak dilaminasi enggak papa dia udah kuat tetap udah tahan gores tapi kalau yang biru ini dia tintanya masih belum terlalu tahan gores sehingga perlu diberi laminasi belu laminasi tadi anti gores tadi nah ini adalah mesinnya full otomatis Anda bisa lihat kalau ada kompresornya ya jadi ini udah ada pakai hidrolik sudah tinggal pencet pedal aja maju cez gitu kayak gitu Nah jadi hasilnya bisa biar lebih presisi ke-lagi ini mesin laminasi ya mesin laminasi macam-macam ada juga yang kecil yang versi manual juga ada tapi kalau manual biasanya nanti butuh skill yang ya ya semuanya sih tapi butuh skill walaupun ini full otomatis dia tetap butuh skill juga enggak sembarangan nah ini dia nih stikernya dilaminasi jadi ini kalau digores-gores udah aman kena kena cairan yang berbahaya dia juga udah aman nah nanti dari laminasi inilah baru dia di cutting seperti ini tadi nah ini mesin cutting ini mesin cutting yang ukuran besar kalau tadi yang ukuran kecil ini lebarnya 1,3 kalau yang disana nah tadi kan 60 cm ini jadi untuk untuk ngating-ngating yang besar pakainya ini ini laminasinya glossy jadi ini anda bisa lihat glossy itu mengkilat ini juga di laminasi semua glossy itu mengkilat ada juga yang dove atau yang enggak mengkilat Oke setelah itu kita berpindah dulu di sini ini poskonya untuk bikin kaos tapi kita bahas next time aja kali ini kita bahas tentang stikernya sebenarnya prinsip kerjanya sama kayak stiker hanya bedanya untuk aktifasi lemnya menggunakan panas atau hot press Oke ini lagi Hai ngerjain kaos nah ini tadi kan di sini divisi kaos nih divisi kaos nah ini bagian ngepress-ngepressnya nah ini contoh gambar kaos yang sudah jadi suppress kayak gitu Oke sekarang kita kesini dulu eh ini mesin UV yang untuk flatbed jadi untuk ngeprint acrylic ngeprint kaca ngeprint ngeprint apa kayu ngeprint Zippo pokoknya ini yang hard case itu nah ini ngeprintnya di sini kita juga udah punya alatnya dan hasilnya tentu bagus karena kita pakai memakai Jepang Oke saya mau kesini dulu ini cutting proses cutting atau stiker day cut kalau yang di sana tadi pulang lagi di sana tadi ada dua mesin tuh kan yang Roland sama yang disono kecil tadi atau yang dipakai mbaknya ini ini namanya printer cutting kiss cut dia untuk kiss cut atau tidak tidak tembus tidak potong tembus kalau ini nah kalau ini ini adalah day cut potongnya tembus kita tunjukkan ya Bang tolong di ini Bang jadi ini tak tunjukin nih gitu ya jadi day cut itu potong tembus sampai bagian baking paper stiker jadi stiker itu walaupun dia belum ditempel nah ini nih ini namanya day cut day cut jadi yang dipotong di sana tadi yuk kita coba lihat lagi biar temen-temen eh biar temen-temen ini nah ini ini kiskat ini kiskat jadi kalau ini kiskat enggak tembus Bang Bang bukain dulu Bang nah ini contohnya dia enggak tembus jadi hanya bagian depan doang hanya bagian depan doang yang ya itu seperti itu hanya bagian depan doang yang tembus dan beda dengan ini kan ya ini day cut Oke terima kasih Bang Asmi ini oh nah ini kita sekarang ke posku balik lagi tadi yang akrilik nah ini ini adalah akrilik yang udah dipotong Bang nih ya ini balikin nanti kurang ini akrilik yang udah dipotong mesinnya adalah pakai mesin laser ini tadi udah jalan sayangnya jadi kita tunjukin ini mesin potongnya itu bekas-bekas yang dipotong Oke sebentar kita lihat lagi ini nih ini nah ini adalah akrilik yang sudah siapin yang sudah dipotong dan siapin ini seperti ini kan kita bisa lihat Nah kita tunjukkan di sini nah ini nih oke nggak usah lama-lama di akrilik ini karena kan kita mau bahas tentang stikernya ya jadi sekali lagi kita kita ulangi teman-teman stiker digital itu diprint di sini diprint di printer ini dua ini yang paling utama terus kemudian dilaminasi di sini dan kemudian di cutting di mesin kiskat ataupun daikat di situ никаких kita kita cara ben menter ben Terima kasih.